Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman Rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab kejadian satu ayat satu sampai dengan ayat sepuluh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Allah sumber keteraturan, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tom Felton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seth menenggak semua obat yang dapat ia temukan di dalam lemari obat. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berantakan sehingga kehidupannya menjadi kacau balau. Ibu Seth terus-terusan ditindas oleh ayahnya sebelum akhirnya sang ayah bunuh diri. Sekarang Seth ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Kemana aku akan pergi sesudah mati? Oleh kemurahan Allah, Seth tidak mati hari itu. Bahkan, di kemudian hari, setelah dibimbing seorang teman untuk mendalami Alkitab, Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Salah satu hal yang menarik Seth kepada Allah adalah keindahan dan keteraturan yang dilihatnya dalam alam semesta. Ia berkata, Aku melihat hal-hal yang begitu indah. Saya pikir, pasti ada yang menciptakan semua ini. Dalam kejadian satu, kita membaca tentang Allah yang memang menciptakan segala sesuatu. Meski, bumi belum berbentuk dan kosong, apa yang kacau balau dibuatnya menjadi teratur. Dipisahkan nyala terang itu dari gelap, diletakkannya daratan di tengah laut, dan dibentuknya, segala jenis, tumbuhan serta binatang. Allah, yang menjadikan dan membentuk bumi, membuatnya kokoh dan tetap berdiri, masih berkarya membawa kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan yang telah diserahkan kepada Kristus, seperti yang dialami sendiri oleh Seth. Hidup terkadang kacau dan penuh tantangan. Syukurlah. Allah bukanlah pribadi yang menghendaki kekacauan. Tetapi damai sejahtera, mari berseru kepada Allah hari ini, dan memohon agar dia menolong kita melihat keindahan dan keteraturan yang hanya bersumber darinya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kekacauan seperti apa yang sedang Anda alami dalam hidup Anda. Bagaimana Allah dapat menolong untuk mendatangkan keteraturan dan kedamaian dalam hidup Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kitab Kejadian, yang artinya awal atau asal mula, dipercaya adalah tulisan Musa, yang juga menulis empat kitab perjanjian lama berikutnya, yang secara keseluruhan disebut sebagai taurat atau pentateh. Kisah dalam Kitab Kejadian menjelaskan asal mula dunia, umat manusia, dosa, dan bangsa Yahudi. Musa, dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan mungkin dapat mengakses catatan Yaakub atau sumber-sumber lain, serta kisah-kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pentateh, kita membaca bahwa Allah menyuruh Musa untuk menulis perkataannya, dan ia melakukannya. Di sepanjang perjanjian lama, orang lain menyebut Musa sebagai penulis. Yesus sendiri menyebutkan tentang Kitab Musa, namun Musa tidak menulis atas kesanggupannya sendiri, melainkan di bawah bimbingan roh kudus. Kemuliaan Allah atas ciptaannya, tema ini menarik kita renungkan sebab kemuliaan Allah terlihat dari ciptaannya. Pada perikob ini kita belajar bahwa kemuliaan Allah itu tampak dari kesegambaran manusia ciptaannya dengan Allah Sang Pencipta. Kata segambar di dalam bahasa Ibrani adalah Selem, yang artinya mirip wujud dan kemampuannya, diterjemahkan juga sebagai bayangan. Sedangkan kata serupa diambil dari bahasa Ibrani, Damah, yang artinya mirip dalam tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Sehebat inilah manusia saat pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Namun, seperti kita ketahui, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Memiliki gambar, atap, rupa, Allah, dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, dan karena itu memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dari manusia. Hal ini membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan sebagaimana direncanakan Allah dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral, dan sosial. Apa makna manusia segambar dengan Allah? Pertama, secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih, ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Kedua, secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Suatu refleksi dari kesucian Allah, Allah melihat semua yang diciptakannya, termasuk manusia, dan mengatakan, sangat baik hati nurani kita atau kompas moral, itu sisa dari keadaan yang asli itu. Ketika seseorang menaati hukum, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik atau merasa bersalah, orang itu meneguhkan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Ketiga, secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketri tunggalan Allah dan kasihnya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak kecil, mengikuti kebaktian, dia menyatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah, karena diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih, meskipun dia diberikan pribadi yang suci. Adam memilih berdosa dan memberontak melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya, dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Saat ini, kita masih memiliki gambar Allah, namun harus menanggung bekas-bekas dosa. Secara mental, moral, sosial dan fisik, kita memperlihatkan efek-efek dari dosa. Kabar baiknya, ketika Allah menebus seseorang, dia mulai memulihkan gambar Allah yang asli itu, menciptakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, banggalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, sebab di dalam diri kita ada Allah yang akan memberkati kita. Sebagai gambar Allah yang harus menunjukkan kemuliaan Allah dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan agar melalui kehidupan kita Allah dimuliakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah, yakni, pertama, kita harus merefleksikan kemuliaan Allah. Orang Ibrani mengasosiasikan rupa Allah dengan cahaya kemuliaannya. Seorang rabi, lupa namanya, sesudah masuk ke gua Mahpela yang diyakini sebagai kuburannya Adam dan Hawa, berkata bahwa dia melihat tumit Adam bulat indah bercahaya seperti bulan, terlebih lagi wajahnya, pasti bercahaya seperti matahari. Jadi, rupa diasosikan dengan cahaya, salah satu sebab Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai rupa Allah adalah karena Yesus menjumpainya dalam bentuk cahaya sehingga dia buta. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, tujuannya adalah agar manusia merefleksikan kemuliaan Allah. Kemuliaan ilahi adalah kesempurnaannya yang membuat mahluk lain tersungkut, bersujud menyembah, menguji, meninggikan dan mengagungkan dia. Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan apabila orang-orang sujud beribadah, memuji dan menyembahnya karena melihat kemuliaan Tuhan yang terpencar lewat hidup, kata dan perilaku kita. Kedua, kita harus merepresentasikan kehadiran kuasa Allah. Istilah, gambar, sebenarnya pada masa dulu digunakan untuk patung raja yang berdiri di suatu wilayah. Tujuan pendirian patung itu adalah untuk merepresentasikan kehadiran kuasa Tuhan atas wilayah itu. Sebagai gambar Allah, kita dituntut untuk merepresentasikan kuasa Allah di bumi. Bumi ini milik Allah, dan kita manusia dijadikan wakilnya untuk menjadikan setiap orang taat dan tunduk dengan penuh rasa hormat dan takut pada Tuhan, pemilik langit dan bumi ini. Kita merepresentasikan kehadiran Tuhan di bumi apabila orang-orang menjadi taat dan patuh pada Tuhan dengan rasa takit dan hormat ketika melihat kehidupan, perkataan dan perbuatan kita. Ketiga, kita harus merealisasikan kehendak Allah di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan ciptaannya ini. Tentu saja maksudnya untuk merealisasikan kehendak ilahi. Sehingga bumi ini dengan segala isinya harmonis dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dan kehendak di bumi, tapi Dia tidak mewujud nyatakannya sendiri. Dia memilih memberi kuasa kepada manusia menjadi rekan dan hambanya untuk mewujud nyatakan kehendaknya. Sebagai gambar dan rupanya, kita merealisasikan kehendaknya di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita, ketika kita mengenal kehendaknya dan hidup dalam kuasanya untuk merealisasikan kehendaknya itu. Keempat, kita harus mengapresiasikan kebaikan Allah. Tuhan menciptakan tumbuhan agar menghasilkan buah-buahan untuk makanan manusia. Pemberian makan dan minuman ini merupakan wujud kebaikan dan kasih Tuhan kepada manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan keberadaan kita adalah untuk mengapresiasikan kebaikan dan kasihnya. Dia sungguh baik dan penuh kasih, dan dia rindu agar kita hidup menikmati kebaikan dan kasihnya. Tujuan ilahi menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya tidak berubah. Meski manusia telah jatuh dalam dosa, dia telah menyediakan jalan pemulihan gambarnya dalam hidup kita lewat karya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Karena itu, kita harus tetap merefleksikan kemuliaan Tuhan, merepresentasikan kuasa Tuhan, merealisasikan kehendak Tuhan, dan mengapresiasikan kebaikan Tuhan. Jadilah terang, kejadian 1 ayat 3 berkata, Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang, merupakan catatan pertama tentang apa yang Allah firmankan dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman Allah membawa terang, ketika terang tampak, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kegelapan tidak terusir lalu tidak ada sama sekali, sepanjang berhubungan dengan bumi, namun hanya dipisahkan dari terang. Selanjutnya, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, seolah-olah untuk mengantisipasi kesalahmengertian di masa depan, Allah dengan hati-hati mendefinisikan terminologinya, untuk yang paling pertama kalinya ia menggunakan kata siang, ia menggambarkan itu sebagai terang. Untuk membedakannya dari gelap yang disebut malam. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kejadian ini. Pertama, terjadinya terang tidak serta-merta melenyapkan gelap secara total, sebab Allah masih harus memisahkan di antara keduanya. Kedua, berdasarkan pemisahan antara siang dan malam itulah Allah menciptakan hari. Artinya, selain menghadirkan terang itu sebagai suatu benda, pada saat yang sama Tuhan juga menciptakan waktu. Belakangan, pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Benda-benda penerang yang kemudian kita kenal sebagai matahari dan bulan itu dijadikan untuk menguasai siang dan untuk menguasai malam. Ayat-ayat ini memiliki makna astronomis seperti yang kemudian ditemukan oleh ilmu pengetahuan, di mana hari, bulan, dan tahun dapat dihitung berdasarkan pergerakan benda-benda langit tersebut. Ketiga, Allah memisahkan terang dari gelap. Baik terang dan gelap berada di bawah kendali Allah, dan tak ada bedanya kedua hal itu terhadap aktivitas dan pengetahuannya. Allah menamai bagian waktu dari terang dan gelap itu, menyebutnya siang dan malam. Allah berhak memberi nama pada periode-periode waktu tersebut Oleh sebab dia adalah pencipta waktu, sebagai penguasa atas waktu, Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, waktu bergantung pada Allah. Terang yang Allah ciptakan pada hari pertama itu bukan sekadar subtansi fisik, tapi juga mengandung aspek supraalami. Mungkin terang asli itu serupa dengan sumber terang yang akan menerangi dunia baru nanti. Terang yang diciptakan pada hari pertama itu adalah terang hakiki yang bersumber dari Allah. Berbeda dari terang yang dipancarkan oleh cahaya matahari dan bulan yang berfungsi sebagai sumber energi vital untuk menopang kehidupan, sehingga terang yang dihasilkan oleh kedua benda angkasa itu lebih merupakan produk sampingan, yang juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Demikian pula, gelap yang ada di hari pertama penciptaan itu adalah gelap hakiki yang bersumber dari Allah. Bukan gelap karena ketiadaan terang atau sebuah kondisi hampa cahaya, Allah dapat menciptakan gelap demikian seperti yang sudah dilakukannya terhadap bangsa Mesir pada zaman Musa. yang begitu pekatnya, sehingga orang dapat merabah gelap itu, suatu kegelapan total yang tak dapat ditembus oleh cahaya apapun. Tetapi gelap itu tidak menimpa tempat kediaman orang Israel. Allah dan terang, sesungguhnya Allah tak dapat dipisahkan dari terang, sebab Allah sendiri adalah terang yang hakiki. Bahkan, sumber terang dari Allah itu tidak terbatas hanya secara fisik saja, tapi terangnya juga mengandung kuasa rohani. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Juga, terang adalah salah satu ciri yang menyertai hadirat Allah. Kita tidak perlu menduga bahwa terang itu telah diciptakan pada hari pertama penciptaan, sebab Allah sudah ada sebelum bumi ini dijadikan dan kehadirannya sering dikaitkan dengan terang. Pada penciptaan, terang itu diperkenalkan kepada planet yang sebelumnya gelap gulita. Manusia dalam kebodohan dan kegelapan moralnya harus memiliki terang, terang rohani, karena dunia tidak mengenal Allah, dan dia harus dinyatakan kepada pengertian mereka. Kebenaran memandang kebawah dari surga dan tidak melihat pemantulan citranya, sebab awan tebal kegelapan dan kesuraman moral membungkus dunia ini. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menguat awan itu, oleh karena dia adalah terang dunia. Oleh kehadirannya dia dapat mengusir bayang-bayang kesuraman yang setan sudah tempatkan di antara manusia dan Allah, kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan yang pekat atas manusia. Apa yang kita pelajari tentang terang yang Allah ciptakan di awal penciptaan? Pertama, terang yang Allah hadirkan di hari pertama penciptaan adalah terang hakiki yang berasal dari dirinya sendiri, dan terang itu kemudian dipisahkan dari kegelapan. Hanya terang yang bersumber dari Allah dapat menembus kegelapan hakiki. Kedua, dengan menghadirkan dan memisahkan antara terang dan gelap itu, Allah menciptakan waktu, satu periode yang dinamainya, hari. Jadi, Allah bukan saja menciptakan ruang yang bernama langit dan bumi, tapi dia juga menciptakan waktu, dan sebagai pencipta ruang dan waktu Allah tidak dibatasi oleh kedua hal tersebut. Ketiga, terang adalah bagian dari jati diri Allah, Dan terang Allah ini berkuasa bukan saja untuk menerangi lingkungan, tapi juga menerangi ruang-ruang di dalam hati dan pikiran manusia. Tuhan adalah terang dunia, dalam pengertian fisik maupun rohani. Karena itu, marilah hidup kita berjalan dalam terang Allah. Mari kita membahas ringkasan kitab kejadian untuk menambah wawasan saudara pendengar. Penulis Penulis kitab kejadian tidak disebutkan namanya. Secara tradisional, penulisnya selalu diasumsikan adalah Musa. Tidak ada alasan yang pasti untuk menyangkal Musa sebagai penulis kitab kejadian. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab kejadian? Siapa penulis kejadian? Tanggal penulisan, kitab kejadian tidak menyatakan kapan kitab itu ditulis. Tanggal penulisnya kemungkinan besar antara tahun 1440 dan 1400 sebelum masehi, antara waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan kematiannya. Tujuan penulisan, kitab kejadian kadang-kadang disebut sebagai petak benih dari keseluruhan Alkitab. Sebagian besar doktrin-doktrin utama dalam Alkitab diperkenalkan dalam bentuk benih dalam kitab kejadian. Seiring dengan kejatuhan manusia, janji keselamatan atau penebusan Allah pun dicatat, doktrin penciptaan, imputasi dosa, pembenaran, penebusan, kebobrokan, murka, anugerah, kedaulatan, tanggung jawab, dan banyak lagi semuanya dibahas dalam kitab asal-usul yang disebut kejadian ini. Banyak pertanyaan besar tentang kehidupan dijawab dalam kitab kejadian. Satu, dari mana saya berasal? Dua, mengapa saya ada di sini? Tiga, kemana saya akan pergi? Kitab kejadian menarik bagi para ilmuwan, sejarawan, teolog, ibu rumah tangga, petani, pengelana, dan pria atau wanita Allah. Ini adalah awal yang tepat untuk kisah Allah tentang rencananya bagi umat manusia, yaitu Alkitab. Ayat kunci, kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 3 ayat 15 Dan aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya, dia akan meremukan kepalamu dan kamu akan memukul tumitnya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati kamu. Aku akan menjadikan namamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkati kamu, dan siapapun yang mengutuk kamu. Aku akan memberkati kamu, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melaluimu. Kejadian 50 ayat 20 Engkau bermaksud mencelakakan aku, tetapi Allah menghendaki kebaikan untuk mencapai apa yang sekarang sedang dilakukan, menyelamatkan banyak nyawa. Ringkasan singkat, Tuhan menciptakan alam semesta yang baik, dan bebas dari dosa. Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan pribadi dengannya. Adam dan Hawa berdosa, dan dengan demikian membawa kejahatan dan kematian ke dalam dunia. Kejahatan terus meningkat di dunia, hingga hanya ada satu keluarga yang di dalamnya Tuhan menemukan sesuatu yang baik. Tuhan mengirimkan air bah untuk melenyapkan kejahatan. Namun melepaskan Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan di dalam bah terah. Setelah air bah, umat manusia mulai kembali bertambah banyak dan menyebar ke seluruh dunia. Tuhan memilih Abraham, melalui siapa dia akan menciptakan umat pilihan dan akhirnya Mesias yang dijanjikan. Garis keturunan yang dipilih diteruskan kepada putra Abraham, Ishak, dan kemudian kepada putra Ishak, Yaakub. Tuhan mengubah nama Yaakub menjadi Israel, dan kedua belas putranya menjadi nenek moyang kedua belas suku Israel. Dalam kedaulatannya, Allah mengirim anak Yaakub, Yusuf, ke Mesir melalui tindakan tercelah saudara-saudara Yusuf. Tindakan ini, yang dimaksudkan untuk kejahatan oleh saudara-saudaranya, dimaksudkan untuk kebaikan oleh Tuhan dan pada akhirnya mengakibatkan Yaakub dan keluarganya diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan oleh Yusuf, yang telah mencapai kekuasaan besar di Mesir. Bayangan, banyak tema perjanjian baru berakar pada Kitab Kejadian. Yesus Kristus adalah keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa setan. Seperti halnya Yusuf, rencana Allah bagi kebaikan umat manusia melalui pengorbanan anaknya dimaksudkan untuk kebaikan. Meskipun orang-orang yang menyalip Yesus bermaksud jahat, Nuh dan keluarganya adalah sisa-sisa pertama dari sekian banyak sisa-sisa yang digambarkan dalam Alkitab. Meskipun ada banyak rintangan dan keadaan sulit, Tuhan selalu menyimpan sisa umat beriman untuk dirinya sendiri. Sisa bangsa Israel kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babylonia. Allah memelihara sisa umat manusia melalui semua penganiayaan yang digambarkan dalam Yesaya dan Yeremia. Sisa dari 7.000 imam disembunyikan dari murka Izebel. Allah berjanji bahwa suatu hari sisa umat Yahudi akan menerima Mesias sejati mereka. Iman yang diperlihatkan oleh Abraham akan menjadi anugerah Allah dan dasar keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Penerapan praktis, tema utama kitab kejadian adalah keberadaan Allah yang kekal dan penciptaan dunia olehnya. Tidak ada upaya penulis untuk membela keberadaan Tuhan. Ia hanya menyatakan bahwa Tuhan selalu dan akan selalu maha kuasa atas segalanya. Dengan cara yang sama, kita mempunyai keyakinan akan kebenaran-kebenaran dalam kitab kejadian, meskipun ada pernyataan dari orang-orang yang menyangkal kebenaran-kebenaran tersebut. Semua orang, apapun budaya, kebangsaan atau bahasanya, bertanggung jawab kepada sang pencipta. Namun karena dosa, yang masuk ke dalam dunia pada saat kejatuhan, kita terpisah dari dia. Namun melalui satu negara kecil, Israel, rencana penebusan Allah bagi umat manusia dinyatakan dan tersedia bagi semua orang. Kami bersuka cita atas rencana itu. Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan setiap makhluk hidup. Kita dapat mempercayai dia untuk menangani kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan dapat mengatasi situasi tanpa harapan, misalnya Abraham dan Sarah yang tidak memiliki anak, dan melakukan hal-hal menakjubkan jika kita mau percaya dan taat. Hal-hal buruk dan tidak adil mungkin terjadi dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada Yusuf. Namun Tuhan akan selalu memberikan kebaikan yang lebih besar jika kita beriman kepadanya dan rencana kedaulatannya. Dan kita tahu, bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil menurut kehendaknya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah pencipta kami, terima kasih untuk kedamaian dan keteraturan yang hanya bersumber darimu. Di dalam engkau, segala sesuatu yang telah rusak dapat menjadi indah kembali. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Selamat menikmati. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.